Hai ke-2 cuan-cuan we be getting money cuan-cuman sebelum kita lanjut videonya sangat sih memanuh grup STS open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024 yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman Nah apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya Nah kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Maret teman-teman Nah kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi teman-teman akan dapat dapat dua grup ini ya grup rekomendasi April dan grup diskusi April Nah untuk tahu apakah itu teman-teman bisa lihat grup rekom Maret Nah kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman di sini kita cuman di VTNY baik pekasnya TP singkat ya jadi kita ada swing kita pisahin di tabel teman-teman jadi kalau teman-teman itu sibuk teman-teman bisa ngambil Samsung swingnya aja sini kita ada Artu cuan ya terus BTPS kita juga plensial dulu padahal masih bisa di hold sebenarnya terus ada Petru cuan ada PT PP cuan Adi cuan visi cuan tos cuan VKTR cuan dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April teman-teman akan dapat bonus itu adalah screening saham yang bisa dibuat investasi nah ini ada 38 saham teman-teman ini udah kita buka dan yang lain akan kita tutup teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya selain teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa ada 175 ini masih saya kasih ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya jadi masih banyak banget teman-teman ya teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi-bagi teman-teman yang mau jadi dividen Hunter Oke kita lanjut videonya teman-teman selamat mencoba kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas syarat saham yang bisa di swing karena nih ada pertanyaan juga nih ada temen yang bertanya nih Bang lu kan suka ngomong suang-swing 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 suing maksudnya apa dan syarat-syaratnya itu sama apa aja yang bisa di swing jadi yang bisa di swing saham syaratnya apa aja ya mungkin seperti itu guys ya Nah kita jelasin dulu tentang swing Nah kalau swing itu teman-teman maksudnya itu nge-swing yang itu adalah kita nahan sahamnya itu jangka waktu paling cepat itu tiga hari ya paling lama tiga bulan Nah itu swing guys jadi swing itu kita nahan saham paling cepat tiga hari paling lama tiga bulan Nah itu guys artinya ya swing itu jadi kalau teman-teman itu beli saham sekarang terus nanti siang dijual itu namanya bukan swingnya itu namanya scalping Nah tapi kalau teman-teman itu beli sahamnya Nah sekarang dijualnya tahun depan Nah itu namanya investasi nah seperti itu guys ya kalau nge-swing tuh biasanya maksimal tuh satu kuartal nah seperti itu guys Oke kita lihat apa namanya itu artinya swing ya terus saham-saham apa aja nih yang syaratnya bisa masuk ke kategori swing yang pertama adalah kalau teman-teman mau nge-swing saham itu syarat yang pertama adalah fundamentalnya bagus fundamental bagus itu enggak harus murah yang penting bagus nah ciri-ciri fundamental bagus seperti ini bisa masuk aja ke sekurus masing-masing misalnya BBCA nih kita lihat ke bagian fundamental disini teman-teman nah ciri-ciri asam yang fundamental bagus itu yang pertama enggak ada minus-minus nah itu yang pertama yang pertama enggak ada minus-minus nah kalau seperti ini guys lihat yang enggak ada minus kan nah kalau yang misalnya seperti ini misalnya apa ya misalnya emm SRTQ nah salah atau enggak ada minus-minus guys kalau yang ada minus-minus kayak gini nggak usah nggak usah teman-teman usah lihat nih apa gitu ya pokoknya kalau ada yang minus-minus guys itu enggak layak swing lah pokoknya seperti itu jadi masih masih rugi soalnya misalnya MPEG ini enggak nggak bisa swing ada minus kan nih profitnya minus itu operasi per film ini setelah warnya minus nah kalau ada yang minus-minus kalau di beberapa sekuritas itu ada ya warna merah-merah nah kalau udah merah-merah itu berarti dia enggak lolos kategori swing itu guys ya itu yang pertama terus yang kedua teman-teman yang kedua saat yang kedua adalah yang bagi dividen nah itu yang kedua guys disini kita catat ada lima syarat teman-teman ya lima syarat saham MBCD swing dan apa namanya dari lima syarat tersebut teman-teman minimal ada tiga lah disitu nah yang yang kedua adalah yang bagi dividen nah yang bagi dividen nah cara ngelihat saham yang bagi dividen teman-teman lihat aja di trading view jadi trading view nah seperti ini disini ada DD nya seperti nih guys ya yang carilah yang apa namanya rutin ya kalau ini sekali ya mungkin ya cuman carilah yang lebih rutin misalnya SMGR yes ini salah yang kedua nah kalau SMG ini kan rutin bagi dividen nih guys nah ini ada D D namanya dividen nah ini cara singkat untuk mengetahui perusahaan tersebut bagi dividen atau enggak nah kalau masalah dividennya gede atau kecil gede atau kecil nah itu masalah lain lagi ya teman-teman nanti di analisa lagi tapi yang pasti kalau teman-teman mau ngeswing sebisa mungkin cari saham yang bagi dividen mau berapapun itu kenapa saya bilang apa namanya harus yang bagi dividen karena walaupun perusahaan itu bagi dividen sekecil apapun berarti artinya dia itu labanya real teman-teman jadi kalau perusahaan yang bagi dividen itu udah dipastikan bahwa laba yang tercatat disini profit yang tercatat disini di laporan keuangannya itu real asli ya bukan bukan settingan karena kan kita enggak tahu guys kita enggak tahu yang nulis ini ngaco atau ngarang atau apa kan kita enggak tahu kita hanya baca data dan data ini dari perusahaan dan mungkin hanya perusahaannya kan nakal kan seperti itu kita enggak tahu jadi kalau syaratnya Mas Bro itu percaya bahwa dia itu benar-benar laba segitu itu bagi dividen gitu guys ya makanya sebisa mungkin cari yang perusahaan yang bagi dividen walaupun sekecil apapun seperti itu guys ya itu syarat yang kedua untuk nge-swing terus yang ketiga teman-teman itu harganya carilah yang murah nah kalau ini teman-teman harus ngelihatin nah ciri-ciri saham murah itu kan yang misalnya PBV nya di bawah satu terus misalnya kita lihat di saham yang murah contohnya apa nih misalnya PNLF nah PBV nya di bawah satu ya kan terus pernya di bawah 10 nih di bawah 10 kali ini pernya PNLF 4 ini sih PBV nya PNLF 0,2 terus ROE nya sebisa mungkin di atas 15 tapi ini ROE nya belum masuk tapi udah termasuk apa namanya 2 banding 1 lah teman-teman kalau ngelihat saham murah itu ngelihatin PR PBV dan ROE nah sebisa mungkin ROE nya tinggi per dan PBV nya rendah seperti itu guys ya kalau kalau PNLF ini 2 banding 1 ROE nya belum masuk tapi untuk PBV dan PR nya udah masuk jadi termasuk PNLF termasuk saham yang murah teman-teman Oke itu syarat yang ketiga untuk nge-swing terus syarat yang keempat adalah disupport atau dilembah nah ini yang penting teman-teman jadi nggak nggak bisa nge-swing itu dipucuk itu nggak bisa misalnya nih misal kita contoh saham PMMP sampai MMP ya gue mau nge-swing saham PMMP berarti kalau teman-teman lihat catnya itu belinya dimana beli di sini di 500 atau beli di 290 nah teman-teman lihat semua saham itu akan bentuk gunung dan lembah ya makanya kalau teman-teman itu ngomong gue mau nge-swing ya ngomong swing saham itu lihat dilihatin kalau ada temen lu kalau ada kalau ada teman kalian yang bilang gue lagi nge-swing saham di PMMP tanyain AVG nya berapa kalau dia AVG nya itu di 290 di 280 nah itu beneran dia nge-swing tapi kalau di AVG nya di 460 apalagi di 500 bullshit ya swing pasti dia cuma mau trading sangkut kayak gitu gitu guys nggak masuk kategori swing jadi ini kategori swing itu kalau teman-teman mau nge-swing itu belilah lembah ya di lembah-lembah kelihatan kalau saham itu lembahnya ini lembah bukit nih bukit nih ini lembah nih ini bukit nih lembah nih gitu kan kelihatan guys ya di situ guys jadi jangan sampai ketipu temen nih gue mau nge-swing tapi di AVG MMP 500 itu bukan swing guys nah terus yang kelima itu itu ada corporate action ya atau momen tertentu corporation itu corporate action itu contohnya rups terus bagi dividen atau re-issue gitu ya atau private placement lah seperti itu contohnya waktu itu saya pernah nge-swing di saham bris nah bris waktu itu ya kalau sekarang saya udah udah nggak beli saham bris karena memang udah di kalau menurut kacamata saya bris ini udah di bukit gitu guys ya jadi saya wah nggak hindari dulu tapi waktu itu saya pernah nge-swing bris waktu di di sini yaitu di akhir-akhir desember 2022 waktu bris ini gimana ya pokoknya waktu itu bris itu rek isu bris itu rek isu dan saya ikut rek isu nya teman-teman ya di harga sering dan ya cuman seperti tugis nah itu kan nge-swing jadi ada namanya corporate action rek isu atau momen khusus momen khusus maksudnya contohnya PMMP kemarin yaitu mau apa namanya presidenan gitu ya yang gibran gitu ya presiden kan adiknya kaisang punya kaisang gitu ya terus dia dapat sentiment positif dari hal tersebut terus yang kedua misalnya harga batubara lagi naik tinggi kita beli saham-saham batubara namanya momen khusus tiba-tiba harga timah melonjak tinggi nah berarti kita bisa nge-swing di saham teens nah itu namanya momen khusus temen-temen waktu itu kan kita pernah masuk di timah ya di teens ya di sini waktu di bawah sini ini ternyata harga timahnya melonjak nah ini kan masuk ke kategori momen khusus sebetul guys ya jadi ya teman-teman bisa lihat di sini ya ada lima syarat saham yang bisa di swing yang pertama adalah fundamentalnya bagus yang kedua adalah bagi dividen yang ketiga adalah harganya murah ya terus yang keempat disupport terus yang kelima ada ca jadi kalau teman-teman itu mau apa namanya nge swing di suatu saham minimal ada tiga lah dari syarat-syarat ini misalnya fundamentalnya bagus lagi di support terus di sini mau bagi dividen nah ada tiga saran atau misalnya mau bagi dividen terus harga sahamnya murah nih ya kan terus lagi di support sebetul guys ya atau misalnya lagi ada ca nih fundamentalnya bagus lagi di support sebetul guys jadi intinya di support jadi kalau swing itu yang paling penting dan nomor empat teman-teman di support gitu guys ya nah gimana kalau misalnya nggak sesuai nih nggak sesuai prediksi supportnya gitu ya contohnya kita itu di saham apa ya di saham ASI nah ini real gitu ya waktu kita beli di saham ASI waktu itu saya bilang saya kira sih di 5003 di sini guys nah nah ini di sini di sini udah ada pantulan ASI jadi waktu itu saya masukin rekom apa namanya rekom ASI itu di swing STS apa namanya Januari nah bagi temen-temen yang gabung STS Januari mungkin tahu ya waktu itu kita beli saham ASI dan di bawah turun teman-teman nah di sini ya waktu itu kita ini di support fundamental bagus mau bagi dividen lapar naik kan udah polo banget nih ternyata masih di bawah drop dari harga 5.350 di bawah drop sampai 4.900 nah ini gunanya MM jadi kalau di swing itu selain dari kelima syarat ini teman-teman harus pakai MM nah kita pakai MM by 2 di bawah sini dan akhirnya juga bisa profit seperti itu guys ya nah bisa dipahami semoga aja semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya